Di tengah suasana tenang di Eropa Timur, pertempuran Tannenberg terjadi yang merupakan bentrokan antar kerajaan Eropa selama Perang Dunia Pertama. Jenderal Paul von Hidenberg dan Erich Ludendorff memimpin pasukan Jerman, sementara Jenderal Alexander Samsonov memimpin pasukan Rusia. Tentara di Paris mempersiapkan diri menghadapi konflik yang akan terjadi, semangat mereka tak tergoyahkan. Medan perang menyaksikan penerapan taktik inovatif oleh pasukan Jerman untuk mengepung pasukan Rusia. Kekacauan terjadi ketika pasukan Rusia hancur, disebabkan pengepungan pasukan Jerman dan mengalami kerugian besar. Akibatnya memperlihatkan lanskap yang penuh bekas luka, yang menandai momen penting dalam Perang Dunia Pertama.